Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MQ yang dirahmati oleh Allah InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Muttola'ah kitab Fathul Mu'in Masih di hadaman 3 Bab mengenai solat Ola'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid darini amin Bismillahirrahmanirrahim Wayubadirudan bersegera Siapa man orang merok yang telah lewat Bifa'itin dengan mengkodok solat yang ditinggalkan wujuban dengan wajib Infata apabila tertinggal solat bila uzrin Sebab tanpa adanya uzur Fayazamuhu maka wajib bagi orang tersebut Apal kodok fauran dengan segera Fala telah berkata siapa syaykhuna? Guru kita semua Ahmad ibn Hajarin Syekh Ahmad ibn Hajar Rahimahullahu ta'ala semoga Allah merahmati beliau Waladhi wahara dan bahwa jelas Annahu sesungguhnya tingkah dan perilaku Itu yang zamuhu wajib bagi orang tersebut Apal surfu jami'i zamanihi Menggunakan seluruh waktu yang ia miliki Dil-kodoi untuk mengkodok solat yang ditinggalkan Selagi selain waktu yang ia butuhkan Misur fihi untuk digunakan waktu tersebut Fima pada perkara la buddha yang tidak boleh tidak Lahu bagi eman minhu daripada ema Wa innahu dan sesungguhnya tingkah dan perilaku Itu yahrumu haram anehi bagi orang tersebut Apa attatu wa'u melakukan kesunnahan Intaha telah selesai Wayubadiru dan bersegera seseorang Bihi dengan mengkodok solat yang ditinggalkan Nadeban dengan sunnah Infata Apabila tertinggal solat orang tersebut Biaudhrin sebab adanya udhr Kanaumin seperti tidur Lambia ta'adda yang tidak ceroboh Bihi dengan tidurnya Wanisyanin dan lupa Kadhalika halnya seperti itu pula Lambia ta'adda Wayusannu dan disunnahkan Apa tartibuhu mentartibkan solat yang ditinggalkan Ay alfa'it yaitu solat yang tertinggal Atau yang ditinggalkan Fayaqudha maka mengkodok orang tersebut Asubha pada solat subuh Wabla zuhri Sebelum solat zuhur Waha padadan Seperti itu pula seterusnya Watat di muhuda disunnahkan Untuk mendahulukan solat yang ditinggalkan A'la hal duratin daripada solat yang hadir La ya khawfu Ketika tidak merasa takut orang tersebut Fautaha pada habisnya waktu solat yang hadir Infata Apabila tertinggal solat tersebut Biaudhrin sebab adanya udhr Wa in khusya dan walaupun Merasa khawatir orang tersebut Fauta jama'atiha pada habisnya waktu berjama'ah Anad mu'atamadi menurut Qawliyang mu'atamadi Wa iza fatah Dan dimana-mana tertinggal Solat orang tersebut Bila udhrin Sebab dan padanya udhr Fayajibu maka wajib bagi orang Fayajibu maka wajib Apa taqdimuhu mendahulukan solat yang ditinggalkan A'liha daripada solat yang hadir Amma iza khawfa Adapun dimana-mana Merasa takut orang tersebut Fautal haw diroti pada habisnya Waktu solat yang hadir Bi'ayya ku'a Dengan bahwasannya sampai Apa ba'duha sebagian Waktu solat yang hadir Wa inukkalla Dan walaupun hanya sedikit ba'du Khawrijal wakti pada keluar waktunya Fayajibu maka wajib bagi orang tersebut Apa al-badu Memulai biha dengan solat yang hadir Wa yajibu dan wajib Apa taqdimuma mendahulukan sesuatu Fatah yang tertinggal sesuatu tersebut Bilghiri udhrin Sebab tanpa adanya udhr Alama fatah Daripada sesuatu yang tertinggal sesuatu tersebut Bi'udhrin Sebab adanya udhr Wa infakda Dan walaupun kehilangan Apa tartibu tartib Liannahu karena sesungguhnya Taratib itu sunnatun sunnah Wal badaru dan bahwa menyegerakan Itu wajibun Hukumnya adalah wajib Wa yundabudan disunahkan Apa ta'khirul rawatibi Mengakhirkan solat sunnah rawatib Alil fawaiti daripada solat Yang ditinggalkan bi'udhrin Sebab adanya udhr Wa yajibu dan wajib Apa ta'khiruha Mengakhirkan solat sunnah rawatib Alil fawaiti daripada solat Yang ditinggalkan Bilghiri udhrin Sebab tanpa adanya udhr Sahabat enki yang dirahmati oleh Allah Solat merupakan hukum Islam yang kedua Wajib hukumnya bagi setiap muslim Yang mukallaf dan juga suci daripada hadas Untuk melaksanakan solat Solat yang dimaksud disini adalah Solat fardu Atau solat yang lima waktu Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun Solat itu hukumnya tetap adalah wajib Apabila seseorang meninggalkan solat Maka wajib pula bagi orang tersebut Untuk mengkodoknya Nah pada bagian ini Musonid menjelaskan mengenai Mengkodok solat yang ditinggalkan Dan bersegera mengkodok solat yang ditinggalkan Bagi orang yang telah disebutkan Hukumnya adalah wajib Maksud dari orang yang telah disebutkan disini adalah Orang muslim yang mukallaf Yaitu yang telah balik dan berakal Baik laki-laki maupun perempuan Dan juga suci daripada hadas 2 Dalam hal bersegera mengkodok solat yang ditinggalkan Ini terbagi menjadi dua hukum Yang pertama hukumnya wajib Apabila orang tersebut meninggalkan solat Tanpa adanya uzur Saking wajibnya Imam Ibn Hajar Atau Sheikh Ibn Hajar mengatakan Sesungguhnya wajib bagi orang tersebut Yaitu orang yang meninggalkan solat Menggunakan seluruh waktu yang ia miliki Untuk mengkodok solat yang ditinggalkan Selain waktu yang ia butuhkan Untuk digunakan pada perkara yang tidak boleh tidak Atau mesti dilakukan Seperti misalkan mencari nafkah Dan sesungguhnya haram bagi orang tersebut Atau Tawu'um melakukan kesunahan Saking wajibnya mengkodok solat yang ditinggalkan Apabila orang tersebut belum mengkodoknya Maka melakukan kesunahan pun Hukumnya bisa menjadi haram Dan yang kedua Hukum bersegera mengkodok solat yang ditinggalkan Itu adalah sunnah Apabila orang tersebut meninggalkan solatnya Bi'udhrin Sebab adanya uzur Perlu diingat bahwa uzur dalam solat itu hanya ada dua Yaitu tidur dan lupa Dan tentunya bukan tidur dan lupa yang disengaja Akan tetapi tidur dan juga lupa yang tidak disengaja Apabila seseorang mempunyai kewajiban Untuk mengkodok solat subuh dan solat zuhur Maka orang tersebut melakukan solat subuh terlebih dahulu Baru kemudian solat zuhur Atau Seseorang mempunyai kewajiban untuk mengkodok solat zuhur Solat asar dan solat maghrib Maka mana yang harus didahulukan Yaitu solat zuhur dulu Baru kemudian solat asar Dan kemudian solat maghrib Dan begitu seterusnya Dan juga disunahkan untuk mendahulukan Solat yang ditinggalkan daripada solat yang hadir Nah Dalam hal mendahulukan solat yang ditinggalkan daripada solat yang hadir Juga ada dua hukum Yang pertama hukumnya yaitu sunnah Apabila orang tersebut meninggalkan solatnya Bi uzrin Sebab adanya uzur Walaupun sebenarnya dia merasa khawatir Akan kehilangan waktu berjamaah Menurut qawli yang mu'atamad Dan yang kedua hukumnya menjadi wajib Untuk mendahulukan solat yang ditinggalkan daripada solat yang hadir Apabila dia meninggalkan solatnya Bila uzrin Tanpa adanya uzur Nah Hal tersebut bisa dilakukan Bisa dipilih salah satunya Apabila Orang tersebut juga tidak merasa khawatir Tidak merasa takut Akan habisnya waktu solat yang hadir Lalu bagaimana apabila sebaliknya Orang tersebut merasa takut Akan habisnya waktu solat yang hadir Merasa takut Kalau dia melaksanakan waktu solat yang hadir Nanti Akan keluar pada waktunya Walaupun hanya sebagiannya Nah Bagi orang yang seperti itu Maka wajib untuk mendahulukan solat yang hadir Daripada solat yang ditinggalkan Dan wajib untuk mendahulukan sesuatu yang ditinggalkan Atau sesuatu yang tertinggal Sebab tanpa adanya uzur Daripada sesuatu yang tertinggal Sebab adanya uzur Walaupun orang tersebut harus kehilangan pada tertib Kenapa demikian? Karena hukum tertib itu adalah sunnah Sedangkan bersegera itu hukumnya adalah wajib Dan disunahkan mengakhirkan solat-sunah rawatib daripada solat-solat yang ditinggalkan Apabila misalkan seseorang sudah terbiasa melaksanakan solat-sunah rawatib Namun orang tersebut memiliki kewajiban untuk mengkodok solat yang ditinggalkan Nah ada dua hukum pula Yaitu pertama disunahkan untuk mengakhirkan solat-sunah rawatib Daripada solat yang ditinggalkan apabila dia meninggalkan solatnya sebab ada uzur Namun apabila dia meninggalkan solatnya sebab tanpa uzur Maka mengakhirkan solat-sunah rawatib daripada solat yang tertinggal itu hukumnya menjadi wajib Tidak boleh tidak Harus diakhirkan Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!